Puput Sudrajat dengan Dodi Sudrajat Ayah Panessa Angel kini sedang dalam proses cerai. Sedang cerai Puput dan Dodi Sudrajat kembali digelar di Pengadilan Agama Jakarta Pusat pada Senin 28 Maret 2022. Rupanya sidang perceraian yang digelar kembali oleh Pengadilan Agama Jakarta Pusat kemarin beragendakan mediasi. Namun Dodi Sudrajat tidak terlihat batang hidungnya. Dilansir dari tribunewsmaker.com Dalam sidang perceraian yang digelar Pengadilan Agama Jakarta Pusat tersebut, Dodi Sudrajat tak terlihat sama sekali. Ternyata Ayah Panessa Angel tersebut tak menghadiri sidang perceraian tersebut. Alhasil sidang yang beragendakan mediasi itu terpaksa kembali ditunda. Tak datang di sidang perceraian ternyata Ayah Panessa Angel itu sama sekali tak memberi kabar alasan tidak hadir di persidangan. Tidak ada kabar ya, baik dari Pengadilan juga maupun dari Mbak Puput juga gak ada komunikasi ya. Kata Kuasa Hukum Puput Sudrajat Halim Perdana dikutip dari Kanal Youtube Cumi Cumi pada Selasa 29 Maret 2022. Alasannya gak ada Ibu Halim Perdana. Ketidakhadiran Dodi Sudrajat itu disambut baik oleh Puput. Puput merasa lebih baik jika Dodi Sudrajat tak hadir terus-menerus. Sebab pengadilan agama Jakarta Pusat berkemungkinan memutus cerai keduanya secara perstek atau ponis tanda dihadiri tergugah. Kalau gak datang kan bukannya lebih cepat putusan cerainya ya? Gak tahu deh kata Puput. Ya lebih cepat lebih baik, pokoknya pengen cepat-cepat selesai aja terang Puput. Diketahui Dodi Sudrajat dan Puput resmi menikah pada 2016 senang. Ini proses perceraiannya pun tengah bergulir di meja hijau. Selanjutnya sidang perceraian kedua orang tua Vanessa Angel itu akan kembali digelar pada 4 April 2022. Sebelum sidang perceraian ini digelar, Puput kepergok jalan berdua dengan seorang berondong. Hal itu diketahui dari postingan akun Instagram at rumpi underscore gosip pada minggu 27 Maret 2022. Pada postingan tersebut terlihat Puput sangat akrab dengan laki-laki itu. Nampak laki-laki yang jalan dengan Puput tersebut memiliki usia yang lebih mudah dibandingnya. Postingan tersebut juga diberi tulisan yang menyatakan jika Puput sedang bersama seorang berondong padahal proses cerainya sedang berlangsung. Puput sama berondong? Oh ini, oh sama berondong loh kan lagi proses cerai. Tulis seorang dalam postingan tersebut. Sontak postingan tersebut ramai di komentari warganet. Oke teman-teman itu sedikit berita dari channel vlog berita. Sampai ketemu lagi di berita-berita selengkapnya. Assalamualaikum, bye-bye.